Sabut kelapa ini juga memiliki fungsi sebagai media tanam karena sangat baik mengikat dan menyimpan air, sehingga sangat cocok digunakan di daerah panas. Hai kids, siapa yang senang berkebun? Kegiatan berkebun ini bisa jadi sarana menyenangkan pada waktu libur loh. Ternyata berkebun itu gak selalu berhubungan dengan menggunakan tanah, tapi ada beragam jenis media tanam lainnya yang bisa kita gunakan sebagai pengganti tanah. Yuk kita cari tahu! Humus Siapa yang tahu humus? Humus merupakan sebuah tanah yang terbentuk dari pelapukan dedaunan dan batang pohon, serta campuran dari kotoran hewan. Humus biasanya berwarna coklat gelap dengan tekstur yang lembut. Arang Arang merupakan media tanam yang berwarna hitam dan sangat cocok digunakan untuk menanam anggrek. Selain itu, arang juga gak mudah lapuk sehingga gak mudah tumbuh jamur yang merugikan tanaman. Sabut kelapa Sebagian dari kita pasti sudah tahu sabut kelapa bukan? Sabut kelapa ini juga memiliki fungsi sebagai media tanam karena sangat baik mengikat dan menyimpan air, sehingga sangat cocok digunakan di daerah panas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Selain itu, sabut kelapa memiliki kandungan unsur hara seperti magnesium, kalsium, kalium, fosfor, dan natrium pada sabut kelapa sangat baik untuk tanaman. Namun, sabut kelapa ini akan mudah lapuk jika sering terkena hujan. Sekam Padi Sekam Padi biasanya berasal dari kulit yang melapisi beras dan terpisah melalui proses penggilingan. Sekam Padi ini sangat cocok menjadi bahan pengganti tanah untuk menanam. Karena memiliki berbagai kandungan unsur hara, salah satunya hidrogen dan oksigen. Nah, selain ada sekam padi biasa, terdapat juga sekam padi yang berwarna hitam. Sekam padi hitam merupakan sekam padi yang telah melalui proses pembakaran sehingga berwarna hitam. Media tanam sekam hitam ini bisa menjadi rekomendasi untuk tanaman hias atau tanaman bunga karena kemampuannya dalam meningkatkan porositas tanah. Porositas tanah bermanfaat membuat tanah menjadi gembur dan mampu menyerap nutrisi dengan baik. Pupuk kandang Jenis media tanam ini berasal dari kotoran kambing. Saat kotoran kambing mengeras, kering dan berwarna kecoklatan, maka pupuk kandang baru dapat kita gunakan. Pasir Jika enggak memiliki tanah yang subur, kita juga bisa menggunakan pasir. Karena memiliki kemampuan untuk meneruskan air sehingga media tanam tetap kering dan enggak mudah tumbuh jamur. Batang Pakis Biasanya untuk penggunaan media tanam lebih banyak menggunakan batang pakis yang berwarna hitam. Pakis hitam berasal dari tanaman pakis yang sudah tua dan kering. Media tanam ini bermanfaat karena memiliki fungsi dan kandungan yang baik, salah satunya mampu mengikat air. Spons Wah, media tanam yang satu ini pasti sudah sering kita jumpai saat mencuci piring. Spons merupakan media tanam yang baik sebagai pengganti tanam loh, karena spons mampu menyerap air dengan maksimal. Gel Media tanam gel merupakan kristal polimer dengan menggunakan gel pada tanaman. Kita enggak perlu sering menyiram tanaman karena gel menyimpan banyak air. Nah, itulah 9 jenis media tanam berdasarkan beberapa sumber. Kids, sudah gunakan yang mana nih? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 share, 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 dan